Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak, datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenekmu yang telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Kutipan bacaan Injil tadi mengajak kepada kita masih merenungkan tentang roti hidup. Yesus yang mengatakan dirinya sebagai roti hidup. Tidak dipahami secara penuh oleh orang-orang yang mendengarkannya, oleh para murid dan pengikut-pengikutnya. Maka di dalam bagian sebelumnya dikatakan, Hati mereka bersunggut-sunggut. Pada kesempatan ini tadi, Yesus kembali menjelaskan tentang roti hidup. Dengan membandingkan antara roti mana yang diberikan oleh nenekmu yang mereka, Yang mereka makan sampai kenyang, namun akhirnya mereka mati. Roti hidup yang diberikan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Barang siapa datang dan makan dari roti hidup itu, Dia tidak akan pernah mati. Bapak ibu dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus kembali memeneguhkan hati mereka yang mendengarkan pengajarannya. Bahwa siapapun yang datang menerima dirinya, Dia tidak akan pernah binasa, Melainkan mengalami kehidupan kekal. Karena Yesus akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Kembali kita mencoba untuk melihat pengalaman-pengalaman kita merayakan kehadiran Tuhan. Yang paling konkret, yang paling nyata adalah lewat Ekaristi. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, Karena kita bisa merayakan Ekaristi setiap hari. Artinya kita bisa merayakan Tuhan yang hadir, Bahkan kita bisa menerima kehadirannya di dalam Sakramen Maha Kudus. Dan itu berarti kita diperbaharui tugas perutusan kita, Untuk ikut terlibat mewartakan Dia yang hidup di dalam diri kita. Ialah Yesus Kristus. Maka marilah kita mohon berkat dari Tuhan, Agar setiap kali kita merayakan Ekaristi, Setiap kali pula kita menyadari, Bahwa kita sungguh dikuatkan oleh Yesus. Bahwa kita sungguh diperbaharui oleh Tuhan, Terkait dengan tugas-tugas perutusan kita sebagai murid-murid Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan, kita adalah sama. Kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Maka tentu siapapun, Dari manapun, Warna kulit seperti apapun, Ketika orang itu membuka hati dan datang kepada Yesus, Maka dia akan mengalami kehadiran sang roti hidup. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih telah menonton!